Halo anak-anak, kita jumpa kembali dalam video pembelajaran tematik, tema 7 sub tema 3 pelajaran kelas 4 yaitu tentang gaya gesek pelajaran IPA Apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain yang dipengaruhi oleh permukaan benda Gaya gesek berlawanan arah dengan gerak benda Semakin kecil gaya gesek, maka gerak benda akan semakin cepat, dan semakin besar gaya gesek, maka gerak benda akan semakin lambat Jadi untuk memperlambat gerakan, biasanya memperbesar gaya gesek Kemudian kita lihat contoh-contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari Gaya gesek antara kaki kita dengan jalan menyebabkan kita dapat berjalan Kita lebih mudah berjalan di tanah dengan gaya gesek yang besar, daripada berjalan di jalan yang licin dengan gaya gesek yang kecil Ban kendaraan dibuat beralur untuk memperbesar gaya gesek antara ban dengan jalan Jika ban kendaraan halus, kemungkinan kecelakaan akan lebih mudah terjadi, karena ban itu akan mudah terpeleset Seperti yang kita tahu, gaya gesek berfungsi untuk menghambat laju benda Begitupun pada kendaraan, bayangkan jika kendaraan tidak memiliki rem, maka yang terjadi adalah akan terjadi kecelakaan Jadi adanya rem dapat membuat laju kecepatan kendaraan dapat diperlambat dan dikendalikan Contoh gaya gesek berikutnya adalah gaya gesek antara penghapus dan tulisan Tentu kalian sudah sering menggunakan penghapus ya Bayangkan jika penghapus tidak kalian gerakan, tidak kalian gesekan ke tulisan Apakah itu bisa menghapus tulisan? Tentu tidak Jadi penggunaan penghapus untuk menghapus tulisan dengan pensil itu menggunakan gaya gesek Biola merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara digesek Gesekan yang terjadi antara busur atau bau dengan senar biola akan menghasilkan suara yang merdu dan enak dengar Dengan demikian, dalam dunia seni gaya gesek juga dapat memberikan keuntungan Dalam suhu yang dingin, biasanya kita menggesek-gesekan kelapak tangan kita Tujuan dari gesekan kelapak tangan kita itu biasanya akan menimbulkan panas yang sedikit mengangatkan tubuh kita Nah demikian penjelasan materi kali ini Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua Terima kasih, selamat belajar, salam sehat selalu Terima kasih